Misalnya, Galabi bikin sesuatu yang bagus gitu Wobloooooooom Jadi, amaze Yang di dalam air Iyan Iyon, ya gak? Iyon Yang di bawah peta Jangan lupa nonton Jam Passion Jangan lupa nonton Jam Passion Gini nih Jangan lupa nonton Jam Passion Oke temen-temen, welcome to Jam Passion Udah lama banget gak syuting Jam Passion ya Agak kangen-kangen gimana gitu ya Tapi episode kali ini gue agak grogi ya Gue kedatengan seorang host ya Yang ada ntar pasti gue yang ditanya-tanya Sama menurut gue dia sekarang seniman cuy Keren Ya, dia adalah Danang Danang apa ya? Danang Gotlak? Danang Posmen? Boleh, Danang Darto juga gue udah terima lah Gue gak mau bahas itu loh Iya kan abis kemarin lagi hip banget kan Iya Itu juga Itu sebenernya itu juga kocak bro Dimana sih? Nama panjang gue tuh Dimas Danang Iya, Dimas Danang Terus Tiba-tiba gue punya nama belakang Namanya Pak Darto gitu Itu keren Waktu pertama kali terjadi tuh gue kayak Kenapa sih gue tuh kayak resah gitu loh Gue penyewa antropolog untuk nyari tau Untuk bikin Bener gue Serius Bener gue Terus Mantannya dia tuh Mantannya siapa nih? Mantannya siapa tadi? Mahardi Mahardi Mantannya Mahardi Gue Gue Menyewa dia Lu hire dia tuh ya? Menyewa mantannya dia buat Coba cari tau dong Bikin riset ke pasar Kenapa ketuker gitu Jawabannya Kenapa gak Darto Danang gitu ya? Gue gak Gue gak Gue gak Masalah siapa duluan disebut Tapi ketukernya itu loh Iya Iya Kayak gue Kayak gue sama banget gitu Padahal mah enggak gitu Nah jawabannya tuh karena kebiasaan Kebiasaan siapa? Kebiasaan penonton Dan penonton mungkin Nonton the comment Lagi kondisi relax Iya Terus mereka cuma ngeliat Bintang tamunya Karena dua orang ini Unknown buat mereka I don't care gitu Mungkin kayak gitu kali Tapi Gue dengerin dia nih Jamannya di Prambors ya Kocrot Ketrit ya Iya Sekarang ada Benggeng Ada Benggeng ya? Iya Benggeng Gue sama Mas Darto juga Itu kayak Kocrot Ketrit yang akhirnya Secara konsep Dan secara nama Dimiliki oleh Mas Darto Karena kan Sebenernya Kocrot Ketrit itu Punya Prambors Iya Terus waktu itu Sempet sama Jux juga Jadi alik tengap Iya Nah sekarang bener-bener Jadi Benggeng Tapi gue banget cuy Gue tuh jaman dulu Dengerin Sama gue juga Apa? Dengerin dia siaran Kayaknya gila Keren banget nih orang Kerennya dimana bro? Menurut lo Enggak-enggak Waktu itu tuh kan Gue kerja Iya Macet-macetan Sore-sore Udah Prambors doang Menurut gue ya Waktu itu Yang menghibur Sangat menghibur Rambors doang Danang-dato gue kayak Ancing nih orang Bion nih Kreatifitasnya Bion Sekarang gue wawancarin dia coy Makasih ya Itu itu Bion atau deket Pertanyaan gue Karena itu kan Sebenernya jokes tongkrongan kan Jokes tongkrongan Bener Bahkan Kalau misalnya di tongkrongan Itu tuh bukan jokes Itu tuh becandaan kan Iya Iya kan Yang relate lah Yang relate kan Makanya kalau misalnya gue Dibilang komedian Atau humoris Gue enggak Iya Gue becanda gitu Jadi kalau orang bilang Ada anak enggak lucu Iya emang becanda harus lucu Becanda harus fun Enggak harus funny Funny sama fun beda Iya gak sih Iya mungkin Mungkin karena itu Nang Mungkin karena Konsep Prambors waktu itu Yang paling relate Iya relate kan Iya Anjir Ini ide nya Bion dong Ide mencetuskan Ayo kita program ini aja Wah gila Eh tapi by the way Lu dari penyiar Terus sekarang Let's say musisi gitu ya Aside Enggak bro Eh Gue gak musisi Bukan musisi Kalau musisi gue harus tanggung jawab Sama profesi itu Oke Oke Jadi gue kebetulan hobi musik Hobi musik Iya Hobi musik Terus punya nyali Emang punya duit dikit Buat ngeluarin karya Oke Oke Jadi kalau istri gue Musisi Iya Oke Adek gue penyanyi Bener Tapi kalau gue enggak Karena gue gak punya skillsetnya Iya Iya Gitu Atau gue gak ngasih skillsetnya Udah gitu Jadi Senyummu Yang gue keluarin kemarin Itu Single yang tertunda lama Udah dari kapan emang bikinnya? Tahun 2017 Apa? 2017 Enggak deng Lupa gue juga jadinya 2014 Pas itu rilis Gue ngeliat Engagement nya ya Artinya Apresiasi Para pendengar Kayak Wih Boleh juga Lu nyangka gak Kayak gitu Gue sebenarnya Telat tuh Ngebalas-balasin mereka Terus gue juga baru Ngeliat Oh iya Apresiasinya Menyenangkan ya Maksudnya Banyak yang nunggu single ini Karena percaya atau enggak bro Dulu gue waktu main band Amma YVB Band gue yang dulu Gue itu pernah Beberapa kali Manggu Gue gak nyanyi Lagu senyum Orang yang nyanyi bro Tapi di YVB lu vokalis Vokalis Oke Terus Gue nyanyi Gue gak nyanyi Orang yang nyanyi Waktu itu kan lagu itu belum direkam dong Waktu gue ngeband sama YVB Gue bingung Ini lagu ada di Kok orang bisa pada nyanyi Gimana caranya Sementara gue manggung juga jarang Pada suatu hari Asisten gue Muter lagu gue Oke Kok ada Iya mas ada di mp3.com Pas gue denger Wah anjir Ini dari youtube Audionya diambil Jadi gue manggung Ada orang rekam Audionya diambil Oke Oh bisa ya Nyebar lewat gitu ya Ternyata ya Bokil juga Nah habis itu Yaudah senyummu Udah segala macem Gue seneng lah sama senyummu Bahkan Misalnya di komen Ditembak Bikin lagu Makanya orang-orang tuh Ada beberapa yang denger Senyummu tuh di komen Karena waktu itu ditembak Suruh bikin lagu Anjir gue lagi males mikir Yaudah gue nyanyiin aja Lagu gue kan Gak ada yang tau Iya Terus yaudah dari situ Udah gue diemin Karena gue Gak aktif OIVB lagi Lalu gitu gue kayak Udah Gue musiknya Ntar aja deh Gue Gue bantu beberapa orang Termasuk istri gue aja Untuk ngembangin Musiknya Di sisi marketing Dan kreatifnya Supaya apa Supaya mereka yang musisi beneran Bisa naik Eh tadi tahun berapa Senyummu 2014 kali ya 2014 Ntar deh gue Itu kan berarti Lu masih Kuliah Iya masih Gue masih kuliah Udah penyiar juga dong Iya iya Udah kan Nah tapi Waktu itu orang-orang Orang-orang Kalau orang-orang terdekat Pasti tau lah Lu hobi musik Yang diem juga banyak Orang-orang sawah Diem Iya bener Tentu lagi Jeepers Creepers Dia nguber Aduh tau lagi film Jeepers Creepers ya Iya gak Keren tuh film Awalnya gue tau gak lu Pas gue ngeliat Jeepers Creepers Gue pikir ini tau gak lu Creeps Iya sama Iya Creeps ya Apa nih anjing Oh oke 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 gue baru ngerti gitu Tapi waktu itu Inspirasinya Nih Agak standar sih Senyum Tapi penasaran gue Maksudnya kenapa gue penasaran Iya Karena kan Kalau dari sudut pandang gue ya Lu Gue lebih Kenal lu sebagai penyiar Tiba-tiba lu Rilis lagu Yang dimana Lagunya menurut gue Oke Keren Serius Iya bro Iya kan Terus Walaupun suara dia jelek Sebelum Makanya itu Gue tuh Apa namanya Mau ngerekam lagi malas tuh Karena gue tuh gak suka Gak suka sama suara gue bro Aduh Jadi lu gue temenin bro Gak suka sama suara gue Gue bukan nih gak suka ya Gue suka Kalau jelek Masa lu suka Nih lu Gak semua orang Seberuntung Sipisius men Eh siapa vokal lu Saya seks pistol Iya bener Sipisius Iya Inspirasi 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 Si Si siapa namanya Si senyummu itu Ada Orangnya lah Ada gitu Kejadiannya tuh juga nyata Kejadiannya adalah Lu pernah kan Kalau ngeliat seseorang Habis itu tiba-tiba Waktu lu berhenti Atau melambat Kayak ini kah rasanya Jason Jason Tapi Belum sekeren ranti Jason ranti Jadi dia Waktu itu kejadiannya Gue bener-bener Lihat senyumnya Ini orang Terus Berhenti Dalam hitungan detik Itu berhenti Gue bener-bener kayak Gue pikir itu Cuma khayalan gue doang Tapi gue pernah juga Mengalami momen berhenti Lu tau VCD rusak gak Iya Berhenti Abis itu lompat adegan Nah gue pernah kayak gitu Skip dong Hah Iya kayak skip Gitu Jadi Oh Emang itu jangan-jangan Kelebihan yang ada di kepala gue Kali ya Iya Nah pas momen gue itu berhenti Gue gak bisa Gue gak bisa Selesai tuh mikirin itu Terus Gue balik Gue mandi Di kamar mandi Gue ngebumamin Gue langsung keluar Gue keluar kamar mandi Set lari Muterin monas Aduh Enggak gue lari Pake sepatu Enggak Gue pake Sendal tapi di tangan Gue Iya Gitu Juh off Juh off Kalau juh on kan cewek Yang off aja Nah gue Gue ini Gue Ke kamar Ngambil gitar Tanpa baju Masih basah Gue mainin gitar Satu Lu rekam Iya Pake handphone Udah Abis itu Abis itu gue coba tulis liriknya Tadi liriknya agak panjang Tapi gue kayaknya Kalau misalnya panjang Jadi Jadi terlalu obvious Jadi terlalu Cerita yang gak ngasih Orang ruang Liriknya cuma itu Cuma lima baris Gue ulang-ulang Iya Tapi sosok itu Lo kenal Gue kenal Gue kenal Bisa dibilang Sampai sekarang Dia Adalah Teman dekat gue Gitu Perempuan Laki-laki Perempuan Perempuan ya Tadinya gue berharap Laki-laki Karena gue bisa ngebaca trend Iya Iya Dengan harapan gue Oh Danang bisa baca Tapi sekarang dia tau gak Kalau ternyata lagu senyummu ini Buat dia Tau Ah gokil Tau Tau Gue Gue bukan orang yang Gue bukan orang yang kode-kode bro Soalnya bro Iya Gitu To the point dong lu ya Iya Gitu Jadi gue Kasih tau Ini lagu Ini lagu tentang Tentang kejadian gue Atas lu gitu Sebelum lagu ini Terkenal Sebelum lagu ini terkenal Jauh sebelum lagu ini terkenal Gue ngasih taunya Iya gue ngasih tau aja Terus respon dia gimana Respon dia Lari keliling Mohon anjing Sendalnya dimana Di kuping Jadi dia lari kayak Dia Dia Ya Gimana Dia bilang makasih kali Waktu itu Gue gak tau perasaannya dia Tapi yang jelas Gue cukup egois Maksud gue Gue gak ada niatan apa-apa Gue cuma bikin lagu Atas momennya aja Gitu Gue Gue gak ada niatan apa-apa Gue gak ngarep apa-apa Gak ada niatan untuk modus Atau apa Sebagainya Kaga lagi Pior aja ya Gue Gue mau Modus adalah hal Mungkin gue goblok kali ya Bro Kalau modus Gatau Kan banyak orang yang Banyak ya Cowok-cowok yang So-soan Ya emang dia bisa main gitar So-soan bikin lagu ya Gak buat cewek-cewek Biasanya lagu KKB dulu Kalau mau Iya maksudnya Gue yakin Dalam Nah itu Ternyata lu gak Gak kayak gitu Gak Gue gak ada niatan apa-apa Karena Menurut gue Ya namanya rasa Harus dirayakan ya Cuma jangan kebablasan aja Gitu Nah kondisinya Waktu itu emang Ya gue Gue pengen jujur aja Intinya gitu Gak ada harapan apa-apa ya Enggak Seniman nih orang Wow Seniman menurut gue Harus dibuktiin Seniman itu bukan status ya Iya harus dibuktiin Gitu Nah terus Video klipnya Lumayan cukup unik ya Temen-temen ya Iya Yang kayak Gue pas ngeliatannya Durasinya panjang banget ya Iya Ternyata ada Intronya dulu Set Intronya tapi belum musik Maksudnya videonya Set Tetrical ya Tetrical ya Itu Iya performing arts Performing arts Iya Sekarang gue tanya Apa yang lu rasain Pas nonton video klip ini Yang gue rasain ya Bukan yang lu liat Atau yang lu denger Tapi yang lu rasain Yang gue rasain ketika gue Menonton video klip Itu Aduh Pernah lagi gue Pengen meluk aja Barusan Barusan Lu gak sadar Muka lu bikin Express yang gede banget Karena lu memory Itu Itu Oke Menarik Rasanya apa Gak bisa dideskripsi Ada sedihnya Campur Ada sedihnya Ada sedihnya Ada kangennya Oke Itu Oke Ya itu yang Nyampe kan Nyampe dong Itu yang gue senang Karena Sebenernya Gue bikin Dengan tema kayak gitu Buat ngasih ruang aja Buat orang gitu Interpretasi lu apa Ya udah Misalnya beda sama orang Ya udah beda kan Bukan berarti salah kan Beda tuh beda Beda banget sama salah gitu Terus kenapa infrared gitu Gue berpikir waktu itu Saat Satu indra Dilemahkan Indra yang lain akan Lebih kuat Gitu Oke Oke Nah Jadi Gue Gelapin studionya Gue pake kamera infrared gitu Banyak yang DM gue Bilang Bang video klip lu kayak Uji nyali Karena referensi lu Uji nyali Kalau referensi lu adalah National Geographic Bang Bang video Video lu kok kayak Nyorot singa Iya 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 dong Karena kan Di sana Selain untuk Acara horor-horor Juga untuk merekam Hewan-hewan-hewan Nakturnal Aduh gue keseluruhan lagi That's why mungkin Kenapa gue merasa Pesannya nyampe ya Karena Gue Lumayan cukup Apa ya Bisa jadi penikmat seni lah Gitu Apapun Mau itu Lukisan Mau itu Tarian Apapun Gue sih gak bilang itu Karya seni Yang seni Tapi yang jelas Yang gue mau kasih disitu Adalah ruang Ruang buat Talentnya juga Ruang buat Yang nonton Karena selama ini Kita dipaksa Untuk Kita dari bangun Tidak udah didikte Ini Direkturnya lu Iya Dan gue gak ngedirect Jadi gue cuman Nulis skrip Buat yang cewek beda Buat yang cowok beda Lagunya tentang ini Kenapa gue nulis Skrip yang jatuhnya Lebih kayak puisi itu Buat kalian Gue ngomong ke aktor Udah gitu Silahkan badan kalian Bergerak lah Rasa kalian Bergerak lah Nah itu Mereka jalan ke tengah Itu Badan mereka sendiri Gue gak ngedirect Makanya One long One long One take Itu aslinya Mungkin videonya 1 jam 45 menit Jadi Dua kali puter lagu Abis itu gue losin Lagunya abis Mereka Itu masih pelukan bro Itu pelukan tuh Lama banget bro Itu bener-bener Keren Itu bener-bener Kayak Rasanya penuh banget Gue tuh sampe Itu produksi kecil bro Gue bener-bener Kamera Pake Tim gue Semuanya Duru sama tim gue Mungkin cuma 6-7 orang Tapi gue Itu rasanya Gue kangen Bikin kayak gitu lagi Itu Gila Nonton langsung tuh Kayak Ayo dong Bikin dong Gitu Lo kan Promosi tersirat ya Ayo dong Bikin dong Jangan lupa nonton video klubnya Atta Lilintaran Aurel Hermansyah Karena produsernya dia Ya bener Biar gue viral bro Biar viral lagi Sekarang kan mata uangnya Viral Itu lah Tapi referensi lo ketika Gue sebenernya ngerokok Gapapa ya Gapapa dong Referensi lo ketika Lu Florin asepnya dari Rokodo Gak dari botol kan Gak Gak maksudnya Pake BNNS Kan sakit Referensi lo Apaan Dari musik deh Referensi musik dulu deh Yang gue mah standard loh Brian Setzer Beatles Naif Ya itulah Dion and the Belmont Gitu-gitu Kalo video klip Gue jujur Gak ada ya Iya Karena menurut gue Original Gue bener-bener mikirin Gimana caranya Ngasih si ruang itu Dan itu lucu banget sih Semua orang terdekat gue Yang gue tanya Kalimatnya Serupa tapi tak sama Semua gitu Ada yang liat A Ada yang liat B Wah menarik banget Dan itu ngebuat gue Seneng banget sih Nang tapi banyak gak sih Nang yang sekarang Akhirnya Banyak Statement orang Kok sekarang Danang mah seniman banget Ya sebenernya itu kan Gara-gara ulah Mulutnya Haji Imam Darto Danang gak mau di TV Danang jadi seniman gitu Nah maksud gue Bukannya orang yang ngelakuin Seniman itu Orang yang ngelakuin Kegiatan seni ya Iya Iya kan Seni kan cakupannya luas dong Ada yang kitsch Seni pernak-pernik Ada yang pop Ada yang bener-bener Apa Avant-garde gitu kan Iya dong Ya udah Kalau selama lu masukin Tapi lu tau kan Seniman di Indonesia tuh Kayak ini kan Kayak generalisasi Artis Iya kan Celebrity sama artis Digabungin jadi satu Jadi artis Iya 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 Tiba-tiba lu Yang dari TV Cabut gitu kan Terus Ya gue pun ketika Ngeliat konten Instagram lu Anjir Keren nih Keren Asli gue akuin keren Gila lu Ah untuk mata dan kulit Bukan Apa tuh Sakatonic ABC Ah Untuk mata dan kulit The comment-the commentnya Masih ada ya Karena Karena emang itu Becandaan Becandaan ini Becandaan Apa ya Sehari-hari Sehari-hari Seandainya gue buat-buat Mungkin gak jadi kali bro Iya Maksud gue Saat gue berusaha lucu gitu Saat gue berusaha lucu Untuk lucu ya Kadang-kadang kan Gue berusaha lucu Untuk garing kan Gitu Eh tapi ngomongin Instagram Nama Instagram lu Kenapa Dan yang God luck Karena waktu gue Di kuliah itu Gue sempet ngalamin Jatoh Nah gue butuh mantra Waktu itu Selain mantra-mantra Yang digunakan Di agama ya Yang chanting Yang emang Works banget buat gue Tapi ada yang Gue mau cari Bahasa yang lebih manusia Yang lebih pop lah Akhirnya gue Good luck buat gue Gak cukup waktu itu Harus lebih solid Harus lebih Nyata Gold luck Karena good Waktu itu gak nyata buat gue Berarti lo percaya Ini dong ya Afirmasi Iya Percaya Hukum Apa hukum tarik menarik ya Iya Kayak gitu Gue percaya Karena kan Maksud gue gini Kalau lo percaya Komputer bisa di input data Kok lo gak percaya Otak lo bisa di input data Pake mulut Setuju gue Gitu Ngomongin ke kamera dong Kan gue lagi ngobrol sama lo Yang lain nonton aja lah Oh yang lain nonton ya Kalau ambil inti sarinya aja ya bro Inti sari Gores 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 Gocengres Oke itu mantra Jadi ya Jadi danang gold luck Dan kejadian Ya Kalau gue sih Ngerasanya iya Gue ngerasa Waktu kuliah itu Jatuh dari mana nang Dari Pundak ibu gue Jadi gue kayak keliwon Enggak Gue waktu itu ya Maksud gue Adalah Masa dimana kita Kok gue gak Gue gak bagus di apapun Gitu Saat itu juga ada Beberapa kejadian Yang bener-bener Mukul gue Dan akhirnya Yaudah gue udah di bawah Pilihan satu-satunya naik Gak bisa gue Kalau gue udah di dasar Gue masih mau gali tanah lagi Kan gue goblok gue Ya manjat lah Capek Iya capek Tapi kan manjat ke atas Pilihan tuh ya Iya namanya juga manjat Kita Kalau gue mau dibawa Dibawa terus ya boleh Cuma kan Intinya gini sih bro Kalau gue Gue gak nyaman Gue berubah Udah gitu doang Gue gak nyaman Gue pergi Selesa Gitu As simple as death Sebetulnya ya Iya maksud gue Waktu itu kondisi gue gak nyaman Pikiran gue gak nyaman Ya gue bikin mantra gue sendiri Gold luck Begitu gue lagi sedih Gold luck Gold luck nang Jalan gitu Gold luck gitu Yuk jalan Segala macem gitu Terus kalau twitter Kenapa ada yang postman Dulu Twitter kan duluan Daripada internet Nah gue tuh dulu Gue berharap Gue bisa jadi orang yang ikhlas bro Karena di kepala gue Kalau tukang surat Ngirim surat Yang ngirimin surat Buat tukang surat Siapa ya Gitu Kalau gak ada yaudah Jadi messenger aja Gitu Sejauh itu ya Jadi orang yang ngasih pesen aja Pesennya Ya yang Yang ngelegain lah Gitu Gitu Dan dari situ gue belajar sih Makin Sampai sekarang gue Akhirnya ngerasain Bahwa Oh gue gak harus bener Gue cuma nyampein aja Contohnya Bro minum air bening Jangan lupa Lo lupa Itu udah urusan lo Lo bilang Ah bacot lo nang Itu urusan lo Yang penting gue udah ngasih Gak ambil syukur Gak ambil syukur Gokil Prinsip itu lo dapetin dari mana Postman Gue bener-bener liat tukang post Gue lagi 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 jalan abis Abis ngapain tuh ya Terus gue ngeliat tukang post Gue mikir gitu Tukang post Siapa yang Ngirimin surat ya Baik banget dia Ngirimin surat buat orang-orang Ini kan penting surat Gitu Gitu Jadi gue berusaha untuk jadi Jadi orang yang kayak gitu Gitu Kalau nama facebook apa nang Facebook gue Dimas Danang Suri Negoro Karena gue kehabisan ide Kehabisan ide Itu jadi diri gue sendiri aja deh Gitu ya Habis katanya dulu temen gue juga Kayak ah susah Susah nang nyari lu nang Karena dulu nama facebook gue juga Danang Postman Oke Gitu Terus yaudah Hari ini jadi Dimas Danang Facebook baru Karena yang lama lupa password Iya kan Sering terjadi Sering lah Apalagi kita gak buka-buka facebook Nah terus Lo kan udah lama nih nang Menurut gue Di dunia hiburan ya Di industri Baru 10 tahun Baru 10 tahun Ya Allah dibandingkan yang lain bro Haslenya gila-gilaan bro Gue bisa berguru dong ya sama lu ya Gak bisa Gue Belajar bareng bisa Berguru gak bisa Oh saik tuh ya Kagak pantes gue Seniman Bukan Bukan Gue tuh Gue goblok bro Gue tuh bodoh Maksud gue Belajar bareng Jadi gue bisa belajar juga dari lu Eh bodohan gue tau Kamu 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 ada yang nutup Kalau gue balas gitu Lo bingung gak Mas Duta Duta Asli lawan saya pernah Gue udah tadi mikir Sambil mikir Gue mikir lo mirip siapa Gitu Dimirip-miripin Udah orang kesekian lagi Gila Tapi lo nyaman Sama manajernya depan turas Hah Nyaman ya Di industri hiburan Nyaman bro Akhirnya nyaman Karena saat Gue memaksakan Kebenaran gue Disitu Akhirnya gue nemu Oh Itu yang membuat gue Gak nyaman Karena itu Maksud gue Ya masa lu Katakanlah misalnya Di Hawaii Masa lu pake coat Walaupun kebiasaan lu pake coat Enggak dong Ya baju lu harus disesuaiin Ya gitu aja sih Karena kalo kita gak adaptasi Buat alam Ya kitanya Karena alam gak pernah adaptasi Buat kita kan Iya Sekarang berarti lu Lebih fokusnya ke Musik nih ya Enggak Enggak juga ya Enggak Enggak mesti gue kan Penyiar Kalo boleh milih nih ya Penyiar TV Atau Sekarang nih Musik Gue bagi tiga sekarang bro Karena gue males milih Oke Gue bagi tiga Kerjaan Passion Sama hobi Kerjaan Yang dapet duit Gue mengerjakan itu Dengan happy Untuk duit Yang passion Itu gue dapet duit Enggak lebih banyak dari pekerjaan Iya Dan gue bener-bener suka sama pekerjaan itu Oke Jadi estetikanya ada nih Yang ini Duit Dan Komersil Iya pokoknya komersil Yang satu lagi hobi Yang dapet duit syukur Enggak dapet duit syukur Musik ada di yang hobi Musik ada di hobi Passion lu apaan emang kan? Passion gue itu JMPassion ya pasti Apa? JMPassion Passion itu JMPassion ya Passion fruit gue Gue passion gue Apa ya bro ya Jatuh aja ini kali ya Sesuatu yang berhubungan dengan Kesedihan kali ya Apapun itu audio visual Sesuatu dengan kesegihan Kesenian Oh kesenian Gue dengerin kesedihan lagi Iya kesedihan bisa juga Iya Kadang-kadang sumber juga tuh Iya Tapi itu sesuatu yang berhubungan Sama kesenian Mau itu tulis Berbentuk visual Atau audio Makanya di instagram gue Karena selain Muka gue juga Kurang menarik Menarik Gak menarik Menarik amat gitu ya Makanya gue coba bikin tulisan Itu sebenernya gara-gara Tim gue juga udah bilang Mas ayo dong rajin main instagram Engagementnya nih Yuk yuk gitu Terus sementara gue orangnya Jarang bersosial media Ya udah Sebetulnya lu orang yang jarang Bersosial media ya? Jarang Jarang Gue aja baru dapet notifikasi Selama Eh gak selamat Anda Mengalami penurunan 13% Dari Minggu lalu Screen time-nya Dan itu turun terus Kecualnya waktu Ragnarok Game mobile baru pertama Terus screen time gue Gede orang gue geletakin Terus gue ngapain gitu Dia mainnya sendiri Gitu Jadi emang gue Jarang bersosial media Degitu gue gak begitu pede Sama apa yang gue punya Mau mu Berarti Kalau konten-konten yang selain tulisan nih Lu kan Ada juga konten Ya Banyak banget lah Konten bareng istri lu Dan menurut gue Secara fashion nih Kayak sekarang aja nih Tadi gue beruntung Anjing keren banget Makasih gue ya Lu emang orangnya Fashion Bukan fashionable ya Bahasanya apa ya Oh suka dandan Iya suka dandan Gue sebenernya suka Berbusana bagus Di tempat dingin Oke Jadi kalau di Jakarta dulu Gue ogah-ogahan nih Pake outer Iya Nah tapi akhir-akhir ini Gue ngerasa Oh ternyata perlu ya Untuk bikin statement gitu Yaudah Gue ngelakuin ini Berarti emang ada statement Yang lu sampe nih Dari cara lu berpakaian Ada Kayak sekarang nih Yang sekarang Petualangan Serina Petualangan Serina ya Enggak lah Enggak Ya maksud gue kayak Gue misalnya pake celana Yang apa Loose gitu Itu Ya statementnya kayak Gue gak harus ikutin Yang sekarang harus misalnya skinny Atau yang gimana Oke 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 Gitu gue pake Pake jaket yang gerah ini Di hari yang gerah gitu Keringat itu bisa didapetin Dari kapan aja Yuk berkeringat gitu Nah yang itu gue buat-buat Iya tau gue Ngadi-ngadi Kalau misalnya topi ini Sebenernya disuruh galabi Jadi topi ini Akhirnya baru ketemu Setelah sekian lama Gue disuruh pake Terus Ini apa Rambut gue lagi gondrong Sebelum sebagus lu bro Rambut gondrong gue Liat gue Gue masih tanggung Tau gue Iya Ntar gue udah secakep lu mah Ya Gitu aja Iya kan Kenapa potong rambut sih Apanya Udah keren kayak Seniman banget Bau Bau Gak pernah keramas Kera Golden monkey Keramas Bener keramas Keramas sih keramas Cuma kayaknya emang Badan gue tuh produksi Keringatnya lebih banyak Dan emang badan gue panas Makanya gue kalo pake parfum Pilih gitu Dan percaya tau gak bro Gue itu suka Timbang otomotif Atau sesuatu yang laki banget Gue tuh suka Sesuatu yang mens grooming Gue tuh suka banget parfum Gue suka banget baju Gue suka banget yang gitu Tapi kan lu akhirnya juga Belakangan Apa Ngejualin Beberapa pakaian lu kan Itu pakaian gue Gue jual karena Sebentar Karena fashion stylist gue Bilang ini udah gak bisa dipake Gue keluarin semua Gitu Jadi Lu ada fashion stylist Ada Ada Dan ini adalah rekomendasinya dia Gue mungkin akan bikin Brand juga sama dia Gitu Oke Mungkin Tapi gak tau deh Liat ntar deh Kalo gue gak mager Nah jadi Tapi lu berarti ya maksudnya Kalo udah di fashion stylist kan Agak diatur ya Iya Pernah gak lu kayak Oh gue gak nyaman deh Kalo gitu-gitu Gue ngomong gak nyaman Harus dia yang nyari Harus dia yang nyari Dan gue harus memahami alasannya Gak bisa sendiri-sendiri Gitu Ya kan Ini kan demik Wakanya waktu itu Gue nyampein dulu nih Ini ya Brandingnya Danang tuh kesini Brandingnya Galabi kesini Nah Aset visualnya untuk Di baju Di pakaian tuh gimana Kan dia yang ngerti Gue kan gak Gak mungkin maksain gue Gue mau fashionnya kayak gini Enggak Dia yang ngerti The breakdown Alasannya dia gini-gini Oh masuk akal Ya udah Lanjut Gitu Gak lebih emang Konsepnya Broadway-Broadway gitu ya Gak lebih Iya Orang lebih gitu Dia pernah latihan di Amerika Dia itu Waktu itu latihan di Amerika Sama Indonesia Kaya Sama Indonesia Kaya Diberangkatin kesana Latihan langsung Sama Emang orang-orang Broadway Menurut lo Seberapa besar cinta dia Terhadap Broadway Kalo sampe sekarang sih Gede banget ya bro Maksud gue Dia bukan Cinta sama Broadway-nya doang Dia cinta banget Sama Apa ya Dunia Dunia Pertunjukan seni Kalo gue kan dunia seni Iya Oke Kalo dia Pertunjukan seni Dia tuh suka banget Dan dia suka banget Tampil gitu Oke Dia mencintai banget Dirinya yang tampil Gitu Gitu Sampai dulu tuh Dia sempet Gak apa-apa Aku tampil Gak dibayar Yang penting Aku tampil Nyanyi Dan bandku Bisa makan Dia sampe mikir Kayak gitu Dan semangat itu Yang gue bawa Sampai sekarang juga Di manajemen Bahwa Oh yaudah Sekarang Kamunya juga Harus bisa makan Gitu Sebegitunya ya Segitunya Karena emang Ya lu tau Pekerja seni disini kan Kudung hemat ya Iya Iya kan Belum dibajak Belum Orang ngebayar kita Pake bacot doang Mana bacotnya Gak bisa bayar listrik Kecuali kalo dia bacot Terus tiba-tiba Wah KWH kita naik nih Gitu Gak apa-apa tuh ya Gak apa-apa gitu Jadi kayak Ya disini emang harus hemat Oh berarti ada baper-baperannya juga Lu ya Kalo netizen ngebacot apa Dulu ada Kalo sekarang gue delete Langsung delete ya Delete contoh nih Gue gak suka Ada orang nyela padarto Satu lu gak kenal Yang kedua lu jangan so asik Oke Jangan so deket gitu Orang kan Bersosial media Sekarang so deket ya Iya kan Padahal jauh Tapi ngerasa deket gitu Enggak lagi bro Itu misalnya ada yang Misalnya gue foto sama padarto Dikatain Muka padarto apa Gue delete bro Oke Ada orang salah manggil gue Di instagram Jadi gitu Jadi gitu mas darat Gue delete Gue gak peduli Maksud gue gini Kayaknya kalo gak ada Lu juga gak apa-apa Di hidup gue Dan gak ada gue juga Gak apa-apa hidup lu gitu Gak apa-apa kok bro Gitu Jangan Ya gue juga Mereka sama orang yang gue gak kenal Juga gak so asik gitu Gitu kali Ngerti ya maksud gue Gitu Tapi kan gak semua orang Kayak lu Nah sekarang Lu masuk ke rumah gue My rule Lu masuk instagram gue Lu masuk rumah gue Pake peraturan gue lah Jangan pake peraturan lu Netizen Tuh ya Perhatikan Gue makanya Waktu galabi bikin Lagu cuek aja Itu waktu dia Bener-bener Sedih sama orang Ngatain dia kayak Gemukan ya Apa segala macem Cewek kan Cewek Nah terus Dia ngerasa Kok kayak orang Enteng banget ya Jempolnya Ngata-ngatain aku Terus dia bikin Cuek aja Apalagi dia Waktu dulu Orang kan belum Kenal musikal Seperti sekarang bro Dia nyanyi Jempalitan gitu kan Orang mikir kayak Ngapain sih Lebay Masih ah Banyak kok orang yang mikir Maksudnya belum kenal musikal gitu Iya maksud gue Yang ngatain lebay Sekarang juga diem Iya Karena ya memang Mereka diem Karena dibalik Profile picture Galabi yang nari Dia diem Iya bener Iya kan Maksud gue kayak Yaudah gitu Yaudah gimana nih Aku mau bikin lagu protes Sama temennya Louis Makanya Gue bantu proses penulisan liriknya juga tuh Galabi sama Louis Untuk Bener-bener nyampe message Tapi jangan marah-marah Karena kalo marah-marah Kita dikuasain dia Jangan mau Oke Celah aja gitu Tapi yang Tapi yang santai Yang santun Cewek ya Iya Gitu Jadi ya Gitu lah bro Kalo sama netizen Tapi dia agak ini juga gak sih Galabi tuh kayak Ya bukan Sorry ya Maksudnya banyak Banyak juga cewek yang kayak misalkan Foto nih Terus mau posting Ribet gitu Milih Wah fotonya mana Gila-gila gitu Enggak Dia Dia itu cukup percaya sama dirinya Itu Itu yang gue pelajari dari Galabi Dia bener-bener percaya sama dirinya Dan kualitasnya Ya memang dia melewati latihan Yang panjang dan berat Jadi Sekarang Ya gue mau latihan yang panjang dan berat aja Untuk ngimbangin Galabi Rival gue tuh gak jauh Ibu ada yang menggalabi gue Rival dalam artian Rival dalam semuanya Dalam Dalam ketangguhan Apa daya hidup Gue ngeliat ibu gue Oke Terus Bisnis Dagang tuh gue ngeliat ibu gue Ngatur duit Rapi Udah gitu Manor Gue ngeliat adik gue Untuk Art Udah gitu Percaya sama diri sendiri Gue ngeliat Galabi Jadi gue gak pernah Anggap yang lain rival Rival gue di dalam rumah Yang lainnya teman bermain dan belajar BO BO Bobo Oke Mantep Tapi di keluarga lo Yang Berkesenian Maksudnya dari dulu ya Iya Lo doang atau Gue baru tau SMA Ibu gue tuh dulu gitaris band rock bro Oh Dia manggung Lagu Andalannya dia adalah Stairway to heaven Zaman dulu tuh Stairway to heaven Iya Kalau lo bisa main ini tuh keren Gila bro Iya kan Iya itu sih Ibu gue tuh main band Bapak gue juga Bapak gue juga Main Main musik lah gitu Nah Pas gue runut-runut Ternyata kakek gue emang ada yang Di bidang orkes Oke Ada darah Berarti ya Ada Ada gitu Jadi kayak Oh yaudahlah gitu Pas keluarga lo denger lagu lo gimana Siapa Senyumu Iya Lagu senyumu Iya Sedih banget sih Gitu Ngapain sih gitu Kalau adek gue ngeliat video klip Gue gak ngerti Gue bilang sama adek gue Gue tidak menangkap Kesedihan lo maksudnya Iya Gue menangkap kesedihan Tapi Bukan sedih yang sedih Iya Yang gampang kan Iya Iya Maksud gue gitu Itu tanggapannya Itu tanggapannya Iya cuma ngasih selamat Iya ngasih selamat Abis itu Ya udah Ngerasain bareng-bareng gitu Oke Lo kan tadi bilang Lo sebetulnya adalah Bukan orang Yang sosmed banget Iya Tapi sekarang justru menurut gue Keliatannya lo sosmed banget Iya Instagram Terima kasih timku Sami-sami Oke Tim gue yang maksa Bukan maksa Ngedorong gue untuk Lo harus adaptasi Gak bisa enggak Tapi kontennya Ide nya dari lo Gue Gitu Kontennya dari gue Semua Tim gue dulu Maksa buat podcast Ayo dong mas Ngomong dong Aduh gue males Gue Gue kalau gak ditanya Males ngomong Tapi lo suka nonton Youtube Suka Konten apa yang ditonton Nisi judge Aduh Gue juga nonton lagi Nisi judge Referensi gue juga tuh Iya Hero tada Yang gitu-gitu Kasus-kasus Apa dibahas Konspirasi Tad talk Terus Tad sih Tad udah gitu Yang berhubungan sama hobi gue aja Kayak Parfum Kayak gitu Terus Misalnya Ngeliat baju Orang danan tuh gimana Sekarang Atau referensi Segala macem Atau video clip-video clip Jaman dulu Maksudnya kayak Jaman Atau konser-konser Jaman dulu aja Kayak Misalnya Tilman Brothers tuh Gue tau dari Youtube tuh Gila ya Iya Gitu Jadi kayak Si panggungnya ya Gila Jaman dulu bro Gila Indonesia bro Itu baru beyond tuh ya Main gitar pake stick drum gak tuh Tidur-tiduran Itu keren banget sih Jadi gue nonton Youtube Apa yang gue suka Yang gue gak suka ya gue skip Bukan gue gak suka stay terus gue protes Gitu Terus nih Kalo lu lagi-lagi pertanyaan Disuruh milih Sosmet Instagram Youtube Twitter Atau Facebook Atau Tinder Tinder ngerti jangan Milihnya Tinder Jangan-jangan Tinder tuh Eh gue gak pernah punya Tinder bro Ih jangan Gak pernah punya Tinder Gak pernah Tau gak kenapa Kenapa Karena menurut gue Gue gak menarik buat cewek-cewek Ini gue serius Ini gue serius bro Waduh fakta baru nih Iya gue tuh Gue tuh gak pernah Menganggap diri gue menarik Tapi lu Pernah tau gak Kalo banyak cewek-cewek Yang suka sama lu Enggak Enggak Ih kok gitu sih nang Gue gak tau Lu Tidak pernah menganggap Diri lu menarik Tapi lu Berani tampil di TV Jadi gini Itu adalah Itu adalah peran Buat gue Hmm Lu dikasih nih Dikasih sama Tuhan nih Nah lu di TV tuh Gak semua orang bisa ada disitu Gue harus ngapain ya Gue harus tampil sebaik-baiknya lah Danang yang asli mah dirumah Ini kita ngomongin fisik berarti ya Semua Fisik sampe daleman ya Tuhan gak berani Gak pede Tapi bikin lagu Keren ya Ngeband Beneran kita Karena 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 ya itu Maksud gue Introvert Introvert gue Atau apapun namanya Danang yang beneran ya dirumah Lu nyuruh gue apa Kasih gue waktu Gue pelajarin Makanya begitu gue jadi host Yaudah Gue Latihan disitu Jadi Kayak Iron Man aja gitu bro Tony Starknya ada Tapi kalo keluar angkasa Kostumnya beda Kedalam laut beda Yaudah gitu Dan gue rasa Semua orang mengaplikasikan itu Cuma gak sadar Contoh Lu ngomong sama bos lu Sama ngomong sama gue Beda kan Lu pake kostum yang berbeda Cuma lu gak sadar aja Setuju gue Gitu Dan gue ngerasa Tanggung jawab gue Lebih gede waktu itu Karena oh ini Gak semua orang posisinya ada di Bisa ada di posisi gue Gue lakuin aja sebaik-baiknya gitu Bahkan Kalo soal Cewek ya Sempet ada satu Cewek Cantik banget bro Kembang Kembang Di sekolahan gue Tiba-tiba dateng Ketemu Tiba-tiba ketemu Ngobrol Nanya Eh Lu nyebar gosip Gue suka sama lu ya Hah Iya Orang banyak yang bilang Gue nguber-nguber lu gitu Terus Hah Gue bilang dong Bro Gini bro Lu Liat Lu ngaca dong Muke lu kayak apa Ya gue Gak mungkin lah Gue punya nyali Untuk bilang Nih Dia suka sama gue Gitu Ya gue punya nyali lah Gila lu Semua orang suka sama lu Gitu Jadi gue kayak Engga lagi Impian gue Waktu SMA aja Salah satu impian gue adalah Gue pengen Lewat kanton Terus kayak Orang tuh Apa cewek-cewek Single-sengle Kadana Kadana Gitu Dan gue rasa Gak terjadi deh Tapi sekarang terjadi dong Ya gue gak tau Gue gak tau Ah gue kalo jadi cewek Gue kalo ngeliat dia sih ya Gak pertanyaan gue Apa yang Apa yang membuat lu begitu Selera sih Selera Nah masalahnya itu Gue gak Banyak Ya gue gak mungkin Mempertanyakan Eh di instagram lu sempet Naikin hashtag Apa dongeng Mas Danang Iya Iya kan Tentang apa tuh Ya sebenernya sih cerita Tentang Tentang apa yang gue alamin aja sih Itu akhirnya turunan Turunnya jadi Itu konten gue yang sekarang Yang tulisan Dari 14-13 Dari 14-13 itu Sebenernya Konten Dari kacamata gue Kan kacamata gue 14-13 Makanya namanya Dari 14-13 Gitu Terus KFC Oh KFC itu Itu bener-bener cerita hidup gue Jadi gue dulu Emang gak Keluarga gue Emang Sesulit itu Untuk makan KFC Sehingga Sebulan sekali aja Belum tentu Jadi kalo ibu gue gajian Kami makan tadi KFC Gitu Terus Yaudah Yaudah kadang-kadang Beli yang satu paket Buat Gue Dan Ibu gue Gitu Jadi emang Emang Sesusah itu dulu Gitu Jadi buat gue KFC itu Walaupun sekarang rasanya Udah Udah Berbeda dari yang zaman dulu Tapi Kenangannya masih sama Buat gue Kenangan ya Gitu Emang jagonya maya Emang ayamnya jago Jago dia Jago dia Aduh Tersentuh gue Tersentuh gue Biji lu Iya Ini geter-geter nih Karena lu kempet gitu Kayak baca Golden Boy Zaman dulu Lu kempet-kempet gitu Gak Gak Tapi balik lagi ke musik Lu tuh kalo bikin lagu Inspirasinya emang dari Based on True Experience ya Iya Lagu Ini lagu Ini kebetulan senyum Adalah lagu pengalaman gue Iya Sisanya nanti yang keluar Itu curhatan Temen-temen gue Itu curhatan semua Berarti udah ada nih Lu udah produksi Lu udah produksi Bukan Belum Tapi gue udah Ngumpulin bahan Iya ngumpulin bahan Waktu gue Mau menikah sama Galabi Gue bikin satu lagu juga Dan itu Gue seneng banget Bikin lagu itu Mungkin Akan gue nyanyikan juga Dalam waktu dekat sih Lagu gue buat Galabi Dimana Akan tayang dimana Iya belum tau Gue masih belum tau Tapi yang jelas Setelah lagu kedua gue ini Lagu ketiga gue adalah Tentang Tentang Gue dan gue ke Galabi Total tiga lagu nih berarti Iya yang lagi mau dikerjain Tiga lagu Tiga lagu ya Berencana untuk Ntar single-single lu ini Jadiin EP Atau album gitu Kayak sekarang kan begitu Single-single-single album Gue kurang tau sih Rezekinya mau dibawa kemana Tapi yang jelas Gue bikin dulu Gue cerita dulu Karena setiap karya Ada rezekinya Kayak senyumuh Gue gak Gue gak promosiin Gak ada di DSP Gue promosiinnya Cuma gue lewat Cerita Bahwa ini Adalah Video klipnya Apa segala macem Lu undang gue Gitu Terus Ada Ada Publishist Publishist apa publisher sih Yang nyebarin berita Publisher Publisher itu Ada satu orang Mau bantuin gue Nyebarin senyummu Ke radio-radio Gue selalu berpikir Setiap karya Ada Ada rezekinya Dan gue mau ngebiarin Karya itu tumbuh sendiri Gitu Tanpa harus Di Eksploitasi Dan di Monopoli Dan di Apa ya Diperkosa Gitu Berarti Lu juga Maksudnya kan Musik gak ada timeline Kapan Harus Gak ada Jadi ntar tiba-tiba Senyumum ledak Gitu Atau tiba-tiba Ada di tiktok Gitu Yaudah Emang Emang umurnya dia disitu Bikin dong Apaan Tiktok Gue Gue udah Gue lagi mikirin konten sih Buat di tiktok Gitu Nantilah Gue akan main Main tiktok sih Karena kemarin Galabi kan Punya tiktok kan Terus beberapa konten Sama gue tuh Reaksinya lucu banget Jadi kayak Oh yaudah Gue coba deh bikin tiktok Gitu Tapi gak tau apaan Masih belum tau Kayak gue kan selalu telat kan Podcast gue telat Bikin youtube Gue telat Jadi gue emang Enggak Ntar dulu Gitu Tapi sekarang Udah mempertimbangkan itu Akhirnya Ya tiktok Gue juga udah telat Iya kan Jadi yaudah gitu Karena gue emang orangnya Gak 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 Apa ya bro Gak up to date Kali ya Gitu Karena introvert tadi ya Lo lebih suka di rumah Iya kan Yang ngegambar lah Apa Ini kalo misalnya Gak ada acara gini Gue Gak Misalnya gak kenal sama lo Gue gak tau Produser Lo produser Terus Enggak Gak tau gue Terus Iya gue Gue harus lebih banyak Bergaul sih Kurang gaul apa ya Danang ya Kurang Kurang bro Kurang ya Kurang bro Jadi gue cuma tau luarnya doang Selalu Lebih enak gitu bro Lebih enak gitu Kalo lo telanjang belet Orang bisa tusuk lo kapan aja Gitu Lebih 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 enak Lebih enak kita Berkenalan Sewajarnya Gitu Asa Iya Maksud gue Lu nyaman sama gue Kayak gimana Gue Gue nyaman nampilin gue yang mana Gitu Ya gak apa-apa kan Tapi kan gue tau lo orang baik Lo tau gue juga gak ada niat jahat Yaudah Kalo ternyata nanti lo jahat Yaudah Gak apa-apa Manusia berubah Manusia Iya Manusia berubah Gitu aja Kan Dalam kan Kalo ngobrol sama Danang Sebetulnya Gak Gak cukup dua jam Cuy Kita Wah Kalo kita ngobrol Lebih ini lama nih Nang Bisa Tiga part Tiga part Iya Eh tapi lo pernah manggung dibayar gak Manggung dibayar Iya Iya manggung dibayar Bayaran di colong pernah Ah serius Bayaran di colong Ini Buat lo nih Bangsat Iya Yang nonton nih Gue masih Gue masih ada dendamnya lagi Sama dia nih orang Kapan Masalahnya temen-temen gue Sengsara bro Nih Aduh Ini kejadiannya nih Manggung Ini adalah Harusnya jadi manggung terakhirnya YVB Kalo gak salah Gue mah Gue bang Ini mau manggung nih Di satu konser Di satu pensi Pensinya Gak jelas Bayaran Gue kan selalu minta Sebelum naik panggung Atau hari hamilin satu Bayaran udah full tuh Karena kan Yang Yang kerjanya Seruntulan Kan gue doang Yang lainnya kan butuh Pemasukan tetap dong Setuju Nah Ya udah Gue Minta begitu Terus temen gue Gitaris gue bilang Belum masuk nih duit Gitu Gimana ya Coba tanya Ke kepala sekolahnya Dia full gitu Kepala sekolahnya Ngeluh Iya Ini juga Kondisinya Kurang kondusif Hari ha Gue ditelepon Gue udah mau siap-siap bro Berangkat Kita masih belum tentu manggung nih Kenapa Soal sistemnya kagak ada Bro Hari ha Minjam Bukan minjam Harusnya Hari ha minjam Gue manggung Berarti kan sebelum Gue kan ada band Meneran Injuri time Mending injuri time Misalnya gue Mangun jam 4 Masa Acara mulai jam 4 Engga dong Fancy kan jam 9 Soal sistemnya Gak ada bro Terus Usut punya usut Dibawa kabur Duit deh Sama Penyelenggara Sama si Penyelenggara ini Satu orang ini Dan Dan lo kenal Fuck Dia adalah Booking agentnya YVB Aduh Gue nyari tuh orang tuh Sampai sekarang Gak ketemu Sampai sekarang Sampai sekarang Ilang Ilang bro Ilkas Ilang kasus Anjir Masalahnya Kalau dia manager gue Mungkin Gue akan bilang bahwa Atas nama YVB Gue minta Ini booking agent Ini afiliasinya Jauh Dia emang jadi Orang yang nyari Job aja Dan lo mesti tau bro Gue kan Hah Doi terlibat Gue tanya Bro tolong Tanya Sampai Kepala semua bilang Mas tolong mas Manggung mas Kasian anak-anak Gak bisa Kita gak bisa Manggung Gue mesti Gimana Bilang sorry banget Gak bisa Kalau misalnya kita manggung Kasian band yang lain Iya Iya kan Ngerti gak maksud gue Nah singkat cerita Gue Bo coba pul Tolong tanya pul Kita dibayar berapa Disana Bro Selama ini YVB Dibayar itu 20an Iya 20an Buat manggil kami itu 20an Danang harusnya Harganya gak segitu Ada danang Tinggi Enggak Gue 20an Supaya Orang-orang bisa Denger lagu gue Terus temen-temen gue bisa Dapat duang jajan tambahan Iya Udah Kita murah aja 20 Sikat gitu Berangkat Wah Tau gak bro Selama ini gue dijual berapa bro 45 Anjing Mereka Nyehek sih itu Si Tai Gue bilang Kejadian itu udah lama lagi Udah lama Gue bilang Bangsat Jahat Anjir Jahat banget Jahat manusia itu tuh Jahat Gila lu Lu ngambil 25 Nih Dik ngambil Katakanlah Oke Di versi itu mungkin Dia ngambil 25 Tapi kita gak tau Iya Yang jelas dari 20 itu Lu dapet lagi 10% Kan anjing Serius Iya lah Orang 18 nih Orang mabuking angel Iya Gue mesti nabung buat band Temen-temen gue mesti Harus despair Udah gitu Uang backup Kalau misalnya tiba-tiba Soan main gue Iya Atau band gue kenapa-napa Iya Itu kan harus kan Gitu Karena kerjaannya gak pasti Kayak gitu Iya Wah anjing Jahat Gue sampe Gue sampe Cari Gue sampe Gue pokoknya sampe Ngancem temennya Gue Sampe gue nyari Sampe dapet nomor temennya Gue telfon Bang kok jadi saya bang Iya lu yang temennya Lu cari Kalau gak besok Gue cari lu gitu Terus Terus dia bilang Bang Ma'abang Saya gak 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 urusan Saya gak urusan Terus Ibu gue bilang Mas Berapa sih duit lu yang hilang 20 bu Gue ganti Daripada citra lu jelek Lu kesana mau ngapa Mau mukulin orang Terus lu mau Bikin malu gue Gue ganti Wah ibu gue udah ngomong gitu Diem Gue Yaudah deh Udah Gue tanya ke band gue Ikhlasin ya Ikhlasin deh Ya udah Yaudah kita ikhlasin deh Tapi gue kalau ketemu tuh orang Gue dudukin sih Iya lah Gue dudukin di palanya Gue sila Sila terus Lu sentis-sentilin kupingnya Iya Wah gila Loh gila Loh gila Loh gila Biji lo Loh gila 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 itu sih, manggung itu bisa dibilang pengalaman terburuk lo as panjang main musik ya untuk main musik gak sebagai sebagai band leader atau yang bertanggung jawab di band, iya karena gue setolol itu tidak mendeteksi orang jahat ada di tim gue lo kemakan citranya dia berarti, bahkan gak kemakan citra masalahnya dia ngasih gue kontrak anjir berarti kan dia lebih pintar dari gue jadi dia ada kontrak A ada kontrak B, nah masalahnya adalah tanda tangan gue ada di kontrak B kontrak A siapa yang tanda tangan gitu wah itu gue gue menyalahkan diri gue sih gue menyalahkan diri gue kayak ya Allah gue gini amat, gue percaya sama orang tapi semenjak itu juga gue belajar kayak, yaudah gimana gue percaya sama lu ternyata lu ngecewain ya itu ruginya dia lu gitu ya sekarang dia gak ngebau duit berapa ratus juta katakanlah terus mukanya lu lu gak bisa kerja di sembarang tempat gitu apalagi setelah gue ngomong gini sebutin aja nang demanya nang gak gak jangan ya ntar tambah hancur ntar gue sama sama dia ngancurin orang tapi sebetulnya kan orang-orang terdekat gak tau ya siapa orang tau gue sih gue kalo ketemu sama orangnya sih gue masih jari lah gue minta satu masih begini nih gak lah gak lah yaudah maksud gue kayak gak lah jangan satu gak lah dua lah jangan satu hidung lah tapi kalo pengalaman paling menyenangkan nang wah semua pengalaman gue menyenangkan sih manggung maksud gue manggung 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 semua nyenengin bro gak ada yang paling paling beda adalah waktu itu gue manggung di nikahan temen gue bawain lagu The Beatles gak lebih nyanyi pertama sama gue disitu itu yang beda udah disitu sisanya sih semua menyenangkan bersama YVB nyenengin semuanya sama sama bandnya Pak Darto juga nyenengin dulu apa sih tuh yang sama Genda gue lupa lagi namanya gue lupa namanya apa terus yang sama Filosofi Koplo yang sama Anak Dut & Duts itu juga nyenengin ya lu bayangin aja kita semua rombongan dibawa ke Bali sama satu sekolah kita suruh nyanyi di undang mali kayak buat perpesta perpisahan sekolah ya undang Filosofi Koplo dan itu lucu banget fun banget gitu dan kita gak berusaha untuk jadi tim-tim komedi kayak musikal komedi kayak tim lo atau apa gitu karena kami gak punya kapasitasnya kami tuh gue terutama orang gue seorang gue habis di tengah-tengah jadi kayak tapi fun banget kita kami bikin kami gitu itu itu menyenangkan banget semuanya sih bro panggung tuh almarhum Bukin Zuraida salah satu mentor gue bilang kamu kamu pasti ngerasain mas panggung tuh punya sihirnya sendiri dan gue dan Galabi dan adek gue suka banget lagi di atas panggung gitu keren antefe wow iya by the way segmen satu harus berakhir disini lu gitu ada inek ya di lidah lebih ke lebih ke EP5 jaman dulu lu juga pernah enggak gue obat gak pernah minum minum ya ini sekarang kenapa gak minum ini minum ayy anjing kena gue ah yaudahlah kita pindah ke segmen duanang ya iya tadi kan dia kan tapping namanya juga tapping iya tadi udah di tak dulu aja jadi muka gue lebih gak kucel nih oh gitu ini kita pindah set kalau gitu ya orang disini cuma dikasih background putih doang bro kan ala-ala maksud gue kita pindah set gitu ah disini gue yakin gue tadi shooting sebelum ada lu enggak eh kemampuan lu kemampuan lu beyond otak kapasitas otak lu tuh lu pake di atas gue gak bisa ngeliat masa depan bro takenya disini tadi take disini iya pake layar putih masa sih iya nah yang belum segmen 3 yang belum segmen 3 jadi kita pindah ke segmen 3 aja yuk iya deh segmen 2 gak jadi segmen 2 kan tadi masih nungguin lu video clip atta jangan lupa donton video clip atta herman syah atta halilinta dan aurel herman syah baiklah let's move yang pertama gue akan bertanya ini sebenernya ada apaan sih ada apa gitu perang gitu kita gak bisa nih omongin baik-baik nih siapa nih yang egois ayo sampe bikin satu sama lain kesel coba dialog gitu itu udah kenapa semua yang menderita ya gue mau jadi itu aja tuh yang pouring warna biru apa tuh tau gak loh eee eee renkarna jadi orang ketabrak itu renkarnasnya jadi kayak slime gitu tau gak loh yang terakhirnya jadi rambutnya biru semua gitu jadi kayak enak itu kayaknya enak deh tapi kalo suruh pilih Casper Spongebob Nobita atau Son Goku hmm kalo lebih mirip karakter yang mana gue Nobita lebih mirip karakternya gitu ya kayak Cemen gitu tapi kalo pengen jadi Son Goku maksudnya dia bisa maksimalin apa yang dia punya gitu dia gak mungkin dia bodoh hal yang lain tapi dia sangat ahli di hal yang dia bisa gitu nah gue tuh kebalikannya dari itu jadi mumpung ini dunia baru jadi gue bikin keputusan baru untuk tidak bisa banyak hal secara general tapi fokus menjadi dewa berambut biru merah den sekarang merah ya rambutnya gue kayaknya kan gue tutup kemampuan itu karena jadi gak seru kalo sampe ada orang yang lo benci berarti orang itu sudah menguasai lo satu yang kedua gue tidak tidak mengizinkan orang itu menguasai gue yang ketiga kalaupun emang harus ada yang gue benci dan dia membenci gue balik mendingan kita main taktik aja jadi seru jadi gue akan tutup pikiran gue tutup kemampuan itu dan gue tuker dengan kemampuan lain contohnya adalah meminta menjadikan nyata apa yang ada di pikiran gue karena dengan gitu gue akan jadi kaya dengan ekspresi dengan ekspresi gue karena anjing gitu sama anjing jadi dengan ekspresi dan nada apalagi misalnya goblok misalnya gak lebih bikin sesuatu yang bagus gitu goblok jadi amazed tetap amazed gitu jadi nada gestur raut wajah gitu itu kenapa orang suka salah paham ditulisan karena mereka kejebak sama pikirannya sendiri saat gue berpikir bahwa orang yang gue sayang tidak akan pergi dari gue itu mungkin SMA karena gue tidak berpikir mereka akan pergi gue take it for granted akhirnya gue bisa dikatakan melupakan mereka mulai dari SMA selesai kuliah berarti kuliah sampai mungkin 5-4 tahun yang lalu itu kali gue pengen ngebetulin kesalahan dengan cara bukan harus gue yang yang nyelamatin bukan harus gue yang bukan harus gue yang bener dan kadang-kadang kebenaran itu mendingan ditutup rapat-rapat gitu karena kebenaran bukan buat dipaksain gue stay gue stay di bumi karena belum tentu yang naik kapal itu orang-orang baik lu tau kan yang yang terjadi di film 2022 atau atau ada apa tuh film kartun ada Eve sama yang robot ngambil sampah Wall Eve udah gitu banyak lah yang survive-survive kebanyakan orang-orang yang yang mereka merasa dirinya lebih berharga daripada orang lain ya gue lebih mau disini sih gue pengen pelukan sama galabi sama ibu gue sama adik gue terus kita liat asteroidnya bagus tuh abis ini kita selesai ada istirahat oke guys sekarang kita sudah ada di segmen 3 segmen 3 ini segmen permainan segmen segmen tuh liat dia main di komen gini gue jadi jiper gue sini kita akan bermain nama gamenya adalah tebak aku tebak aku tebak aku jadi di dalam topless ini sudah terdapat gulungan-gulungan kertas dimana isinya itu ada nama band jadi lo mesti nebak nama band yang nanti gue akan memperagakan pake gesture gue juga dong iya lo juga kita battle gue pengen tau ya dia hobi musiknya sejauh apa sih cair lah battle lo battle kalau kentut ya yuk itu apa itu battle yuk gue udah ngambil lo udah ngambil gimana sih lupa gue iya gue gue baca ntar gue tebak ya ntar lo tebak oke oke ya tiga kali jawab tiga kali jawab aja ya iya jadi oke oke gue peragain ya iya nama band nih ya iya iya betet white shoes and the cup is coming keren lo meen bener men bener kan bener ini dari mana ini ini white anjay anjay asaa masa gue mau gini itu apa ya andrew white gak mungkin dong nana mirda iya kan bingung lo nanti gue menang ya iya iya keren mas duta Kocokin dong nanti ya Hah? Pakai sikut ya Wah gokil susah nih Curang nih dia Nah nih bro ya Agak sulit ini Oke Tebak aku Nanti pengunjung nih Nih ya 3 kali tebakan ya temen-temen Iya Hmm 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 Noah ANJIR GOPIN Iya ga? Iya ga? Bisa ga sih? Kan orang jenggotan Megang tongkat Iya Di kapal Iya Lu bilang kapal kan? Iya Tadinya bu mempikir orang jenggotan bawa tongkat di ember yang apain ya? Hahaha Gitu Satu sama ya bro ya Satu sama bro Nih Ini pemenangnya hadiahnya mendapat ratusan juta ya? Keren NFT kan? Anjay Bitcoin Super Latif Tau dong ya Super Latif Tau Eh Oke Hmm 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 kasih dua pilihan kek gitu ya iya iya ini gua kasih dua pilihan kasih dua pilihan kasih dua pilihan ini lagunya nih lagunya ya Guntala putra becil kan itu lagunya ini lo liat nih ketukannya itu ketukannya 311 bukan dong satu band Indonesia 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 ya grup vokal grup vokal ini tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Jangan menyerah Ayo, pilihan ada dua nih Yang pertama Yang kedua Lagunya Tentukannya kan Iya Amat gerakannya Band Indonesia ya Iya Tak 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 Gila Susah ya Susah emang Gua juga bingung Slang? Bukan Satu lagi Ini grup grup ini Grup vocal Grup vocal Indra Ajis biasanya Grup vocal Kahitna Bukan Itu kan band dengan dua vocalist dong Oh iya salah Group vocal Salah Project Vogue Ingatlah Hari Hari Ini Lo tau yang ini apaan? Itu apa ya? Project Pup Pup Bukan Proyek Pup Gitu ya Bingung gua Gimana project Gimana project Gue Maksudnya gua bilang konser Jack Pro Di balik Ini susah nih Iya kan Susah nih nak Iya udah gak apa-apa dah Oke Hehehe 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 Ehm Oke Cah Hup Cah Hehehe Hehehe Tos Beer Satu Beer Tos Atau kalo engga Hehehe Hehehe Tosnya bener Oh ini Hehehe Tosnya bener Hehehe Gimana ini Atau gila Hehehe faglio hehehe 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 Yaa L感覺 lo men Kala loh gue Hehehe Keren Hehehe Udah berapa ya tuh 2 4 Bangsat Ini siapa yang bikin mican deh The Hehehe 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 unda Beloset sih Dandang gelandi Ben gua WVB WVB Makanya gua nanya siapa yang bikin Eh tapi gua kasih tau Kan gua yang bener jadinya Jadi lu kalah lagi Gua lebih kalah berapa poin Satu satu Tiga satu Gampang gampang Nih Andre in the back Gampang bro Berapa skornya Ini gampang Ini bisa ngajain sih Kaga Gua baik Kalo lawan gua padarto gua kerjain Karanden Gila Padahal kan bisa Fiera bang Satu Hah Kan bisa Fiera juga Namanya kayak gini Atau kill in the inside Gakain Gakain Tapi gua gatau kalo ada begitu Oh iya bener Iya bener Gila bang Berapa lagi Berapa lagi Abisin aja lah Abisin aja ya Abisin Nah Ah ini dia apa nih Ini sih Gak banget Gak banget Apaan Ari Lasso Bukan Gak banget Komboi Junior Yoi Gak banget Wah gila Gimana ya Aduh kalo lu gini pasti lu gak nyambung Gua pake alat bantu boleh gak Boleh Boleh Nih Gua pake alat bantu nih Wah Mana nih Mas Guta Sorry bro Abis nyari alat bantu juga Ada dua Oke ada dua Yang pertama Yang pertama Ini nih Itu yang pertama Petunjuk pertama Kalo lu mau cari pilihan lain Hah Apa Yang pertama Iya Yang kedua Pilihannya ini Indonesia 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 Ini Muntah ya Apa ya Apa ini Apa ini Ini ngasih Ngasih kerajaan sulit-sulit nih Ini bener bro Tentang-entang performer art Atau Ini band nih Band Band Clue lagi Terkenal 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 One Hit One Hit Wonder yang terkenal Tapi sebenernya albumnya banyak Tapi yang orang inget tuh Satu lagu ini gitu Banyak lagi Ada Ada deh pokoknya Masuk TV Vokalistnya masuk sekarang Vokalistnya masuk TV Iya Masuk kangen band lagi Vokalistnya doa Kan kangen band gak masuk TV rutin Dia masuk TV rutin Vokalistnya Masuk TV rutin Iya Vokalistnya masuk TV rutin Awalnya dia vokalist terus sekarang jadi polisi Ya banyak banget clue nya anjing Awalnya vokalist Iya sekarang dia di TV jadi polisi Jadi polisi Jadi polisi Aw Oh gue tau bro Gimana bro? Stinky Bau Bau Ini apa ya Coba coba Salah Abis Stinky Salah Iya iiii Setengah aja bro Stinky bro Masa gue potek Ya kan ketauan lo pake Ketauan lo pake Ketauan lo pake Bentar kalo Stinky Iya Wih gampang gampang Ketauan lo pake Ketauan lo pake Ketauan lo pake Anjir 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 Kalo gue sebut angkanya ketauan Oh ada angkanya Ada angkanya Yang ada angkanya tuh Begini Pokoknya Band Indonesia Begini Band Indonesia Band Indonesia ST12 Salah Tapi kan gini kan same Same Enggak Enggak Dua kali ganti vokalis Anjir Dua kali ganti vokalis Terus Sekarang Kemarin sempet Kalo di pensi Lebih mahal kalo Calling vokalis yang Niji Salah dong Hah kok Salah Vokalis yang sekarang kan Niji mahal Yang vokalis yang dulu Ada lagi lebih legend Nih 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 Oh dewa Sebenernya Dewa Iya Kok gue seneng ya Kalo dijawabkan Dari gue kalah kan Iya Gapakalah bro kan truth order Gue polimitar video doang Oh Anjir Susah nih yang ini bro Dimana ya Hah Susah lagi aja itu kalo dia meragain Kagak Nih Enggak dong Oh ini Gwetong Hah Whiteboard Gini Ben Indonesia Vokalisnya main gitar bisa kanan kiri Lah Vokalisnya main gitar bisa kanan kiri Lu kan bikin video klip Video klipnya di kamar mandi Video klipnya di kamar mandi Video klipnya di kamar mandi Iya Tahun berapa ya Wah udah lama Kamu gini gini apa ini Gini Lihat semuanya Lihat semuanya Kalo enggak Kalo enggak Pertunjuk keduanya Jiji Iya 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 Kenapa lu jijik Melihat apaan Melihat sesuatu yang dimana ya Jiji Menjijikan Iya Lu melihat sesuatu yang gimana kalo lu jijik Apa bro Jerok 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 Aneh Bener men Coba lu jerok gimana Ini kan japan japan gitu kan Cuma rocknya gua bingung rocknya Iya kan Ini gua ngebar pikiran japan ya Gua mikirnya Alam Alam Kaga lah Alam belah tengah Ah nih Gampang nih Eh gampang susah Wah ngebut deh baru saja Gampang anjir Iya Air 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 507 fold Haaah Indonesia Airplay Airplay Klu nya Airplay Cetek Ngerang Vokal sih mirip gue Kok Shayla Om Seven anjay? Iya Kok Shayla? Shayla kan Shayla Shayla Lah Shayla peraturan kok Indonesia Shayla bro Shayla Shayla Oh ini Australia, di Australia Shayla Shayla Oh ini cetek itu on On Oh iya kalo gelap kan baru kita tau off ya Iya Keren bro Keren bro Shayla Kalo Shayla on Majid ada ga? Iya coba iya Yang susah, jangan yang susah susah nang lu Ini Nah Ini deh lu liat, lu liat, lu liat Lu liat Iya bener Iya bener Tadi gue mau gini Tanos ungu dia Kan jangan kan? Jauh banget Iya kan Tanos ungu Daripada Grimes temennya McDonald Wah nih gampang nih, gampang nih Iya Gampang Iya Gua Gua Ilaha illallah Gua Oh galabi Iya Gampang 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 Teraca nih, dia teraca dari gue nih Oh Nah ini Dia susah susah Polis Kok polis sih? Jangan liat topinya Di propertinya gaada Seuuut Indonesia nih Iya Gupi 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 Tambahan lagi Dot Penguasa 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 apa nama lainnya? Satu Penguasa Ditto Bukan Ditto Satu Penguasa Pokoknya nama lainnya Penguasa bahasa inggris? enggak dong bahasa indonesia nama lainnya penguasa bang lu bikin soli susah bang kagak kagak tadi udah gua kasih tunjuk nih band mana indonesia? band indonesia dong asal daerahnya oh ini terlalu kan X-rever ini gua buat ya Allah bro X-rever bro kali deres kok kali deres? kali kan X ini X-rever kalo X deres tuh baru kali deres X-rever X X rever vokalisnya vokalisnya dalam air smoke in the water bukan ada di dalam air ada di bawah kalo di peta dan ada X-revernya shit shit gampang gampang nama lainnya penguasa burger burger apa? burger kill kok burger? burger 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 apa tuh merek burger 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 king band apa indonesia king? king R.I.K kok R.I.K? kok R.I.K? kesel beneran kok king band indonesia apa king? king 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 bang ini dari gua yang tau ini ini vokalisnya ntar gua jelasin X-rever gua jelasin nanti tapi burger king king band indonesia king king gua tebalikin meja jadi ajem bandnya terkenal iya dong ha? sampe sama sama juga bro begini juga bro king iya ee genrenya deh genrenya pop rock ah pop rock makin susah lagi aja nih belokok lagunya pasti yang terkenal ha? oh iya ha? iya 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 anjinn Fuuuck moldi ye moldi ye moldaaaaaah iya 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 kan iya bener susah banget lah tadi gua bilang ada di dalam air ada di bawah peta sama X river X river X mantan river kali kali mantan yang di dalam air Iyan Iyon yang di bawah peta selatan Iyan kasih lah Kalimantan Selatan bro bokil ya gimana begini nih ya keren gak gua bikin gue pengen minum alkohol ya itu mah lesat lo doang bang lesat gampang nih bro bagian ini gampang-gampang gue curang lu orang raja sih danan gotluck bener ya gotluck lu bro yoi gimana nih lagi ya ya Nih ush band Indonesia nih Indonesia Indonesia set Nek ye haa waaaah hit haa 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 facebook orang omong bingung anjir bingung.. bingung ga tuh gua nangge dari gaada jadi ada kan iya 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 ini gaada ya tapi bingung yang lainnya dengerkul gua pada ngerti lu ngerti ga Xriver kaget kan ngerti lah ngerti lah ngerti men lu nanya band nya dari mana Xriver pada ngerti orang dipadarsal gabisa jawab haa gua jadi megamen juga nih X nya X mantan deh X mantan X nya gini Ya gue kan ini harus deceiving dong Harus lucky dong Jadi lu kalah satu point bro Kalah udah gue Jadi Pemenangnya harus 3 order Truth ender Ya truth ender Karena yang menang truth ender Sesuatu yang orang jangan sampe tau dari lu Sesuatu Sebuah sifat deh Sifat yang orang Lu kan orangnya asik Chill Mingle Jaksel Iya gue jaksel banget emang Iya kan Nah Jujurly gue emang Litterly jaksel Udah uler tadi Sesuatu ya sifat ya Yang orang lain gatau nih Yang orang jangan sampe tau Yang orang jangan sampe tau ya Orang jangan sampe tau tuh sifat gue Iya Jujurnya kan truth ender Truth ender Truth ender Iya Sifat yang orang lain gak boleh tau Iya Gak tutupin tuh Iya Cemburu 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 Cemburuan Cemburuan Oke Ini lucu nih orang ganteng cemburuan Bagus Nah sekarang ender Ini aja udah Nah Tuh udah deh Ender kan Sabe Yuh otaknya cepet banget sih nang Ajarin gue gak nang Tuh kan Gak boleh Terkabul Terkabul justru gitu Gak boleh Gak boleh coy Ada Iya Ada perspire gak Truth ender kan Truth ender Iya jadi lu cerita sambil gender Lu dong kalo lu sifat yang Gua Gua sungguh pendek bro Sungguh pendek Iya Keliatan tadi Iya kan Gua ini banget Sabar banget Sabar Nungguin Kapan dia bakal ada belakang biar gue kepruk palanya Gitu ya Gitu ya Udah kan Udah segmen 3 tau Udah segmen 3 Closingnya gimana Closing aja Lu dong nang Closing nang Eh kapan lagi nih host profesional Jangan Nama kontennya kan jam passion ya Jangan lupa ya Jam passion Jam passion Jangan lupa nonton jam passion Oke temen temen Danang thank you Tadi udah closing Gimana sih closing Jangan lupa nonton jam passion Mentang mentang gak dibayar nih Mentang gak dibayar Gini Jangan lupa nonton jam passion Thank you udah dateng Salam Buat istri ya Kabaran ya Jangan mahal-mahal Tenang aja bro Tapi kalo pun mahal gue cicil kok Ay siap Serius gue Tenang aja bro Biar gue ga ribet Tenang aja Buat video clip Bentar kita kontak-kontakan ya Temen temen ntar ada karya terbaru dari Danang dan Istri lu Engga Engga sendiri Gue sendiri Sama lu Sama gue Video clipnya ntar gue yang bikin Yoi Oke Dah sampai jumpa di episode berikutnya Sampai Zumba Assalamualdin Ujah Folk Of Wolf Booy Bye Andang встреч Universal B You Shoot Ton